Intro Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Sibulga, Sumatera Utara kembali menertibkan para pedagang kaki lima yang berada di seputaran Jalan Pari dan Jalan Peralihan, Kota Sibulga. Penertiban ini sempat diwarnai protes oleh para pedagang yang merasa keberatan barang dagangan mereka ditertibkan. Walau mendapatkan protes dari para pedagang, para anggota Satpol PP tetap melakukan penyitaan barang dagangan pedagang untuk dianggut ke mobil patron. Pala Satpol PP, Kota Sibulga, Singkat Sijabat, mengatakan penertiban ini dilakukan karena para pedagang telah melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan daerah Kota Sibulga No. 4 tahun 1985 tentang larangan berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Selain itu penertiban ini juga akan rutin dilakukan karena dinilai telah melanggar ketentiban umum sehingga sering menimbulkan kemacetan. Penertiban yang berada di jalan peralihan, juga jalan pari, kita menjadi suatu program untuk tahun 2020. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sampai nanti para pedagang patuh kepada ketentuan peraturan perda No. 4 tahun 1985 tentang dilarang berjualan di torotoar, di atas paret maupun di badan jalan. Kami dari Satpol PP semaksimal mungkin harus menuntaskan ini karena memang dasarnya sudah ada yaitu perda tersebut tadi. Termasuk gangguan terhadap untuk kepentingan umum karena di sana itu banyak masyarakat akses yang mereka gunakan dan juga banyak di sana sekarang kantor. Jadi bagaimana untuk lancarnya akses dalam hal ini ataupun lalu lintas, maka kita harus melakukan penertiban secara rutin sampai nanti itu sudah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ataupun ketentikan umum. Dari Sumatera Utara, Eno Mariono, Tri Brata TV, Salam Tri Brata!